Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang dan segera sudah saya hormati, Promotor 1, Promotor 2, dan para penguji yang saya hormati. Terlebih, kami sampaikan pada Bapak Ketua Yayasan Diti Karimu'ala Tuhan yang kami hadir pada kesempatan ini, Pertama, yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan Kepertelitian yang kami lakukan, bahwa Zahirin adalah Seorang pembela hukum Islam yang kikip, dan beliau adalah juga ahli hukum adat, dan memiliki pengetahuan tentang hukum barat. Sehingga kalau kita lihat dari profil, maupun deskripsi singkat tentang beliau adalah yang memiliki kemampuan untuk dalam hukum Islam, maupun hukum barat, maupun hukum adat. Penelitian ini membahas melalui epistemologi yang berkaitan dengan pemikiran Hazirin, terutama pemikiran yang berkaitan dengan masalah hukum terkeluargaan, khususnya pada masalah sistem kewarisan, yang kita lihat bahwa pemikiran Hazirin ini merupakan hasil dari interpretasi terhadap teks yang dan kemudian menghasilkan sebuah sistem kewarisan yang menurut saya adalah original. Dan beliau menemukan tentang sistem kewarisan bilateral. Dan di dalamnya juga menyangkut tentang masalah kewarisan Allah. Penelitian di dalam hal ini yang kami lakukan adalah bahwa konsep di dalam menemukan hukum yang berkaitan dengan pemikiran Hazirin, khususnya dalam hukum Islam, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang keislaman, yang kedua keindonesiaan, dan yang ketiga adalah kemajuan. Konsep ini memberikan bahwa epistemologi yang dipakai Hazirin adalah mempertemukan, memadukan antara Tuhan, alam, dan manusia. Dalam konsep ini, kemudian epistemologi yang dibangun oleh Hazirin adalah mempertemukan antara putaniah, kauniah, dan nilai-nilai kemanusia. Sehingga temuan yang kami dapatkan bahwa pemikiran Hazirin khususnya dalam epistemologi itu melakukan perubahan pergesan paradigma. Dari pemikiran kepada pemikiran epistemologi teosentris kepada antroposentris. Jadi lebih menekatkan pada pemikiran epistemologi antroposentris. Sehingga manusia ini dilihat bahwa konsep di dalam nalar epistemologi Hazirin adalah mempertemukan antara konsep Tuhan, konsep keadilan manusia. Kemudian sumbangan pemikiran Hazirin, khususnya di dalam epistemologi ini, yang dapat kami sampaikan bahwa Hazirin lebih menekankan kepada penafsiran saintifik atau penafsiran dengan menggunakan kajian-kajian antroposentris. Sehingga di dalam konsep atau pemikiran Hazirin ini memberikan sebuah konstruksi bahwa hukum Islam harus didekatkan, dibadukan secara interdiscipliner maupun lukis disipliner. Sehingga dalam kajian hukum Islam ke depan, tentunya sumbangan pemikiran dan jari ini akan menentukan dan menemukan bagaimana konstruksi di dalam hukum Islam di Indonesia. Maka Hazirin tentunya sebagaimana digambarkan di dalam epistemologi itu, maka hukum Islam khususnya dalam pendidikan, maka fakultas syariah, maka perlu adanya membangun sebuah epistemologi, rangka pemikirannya adalah menggabungkan semua musuh ilmuwan yang ada. Sehingga tidak bisa hanya berbicara tentang konsep hukum Islam saja yang berkaitan dengan wilayah kebetulanan, tetapi juga bagaimana melihat konteks realitas yang ada. Sehingga antara tag dan konteks ini adalah suaras sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat yang berkembang. sekarang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.